Guru adalah garda terdepan dalam proses pendidikan. Tanpa guru, proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Eriska Elgrita Hutabalian atau biasa di Sapa Eriska adalah seorang guru pedalaman, tepatnya di FLC Tehue, Nusa Tenggara Timur. Dalam perjalanannya menjadi guru, banyak pelajaran berharga yang ia peroleh, terutama tentang penerimaan, keikhlasan, dan kesabaran. Setelah menjadi guru, Eriska menyadari bahwa tugas ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa guru hanya mengajar. Namun sebenarnya tugas guru jauh lebih kompleks. Seorang guru harus bisa menjadi apapun dan bisa melakukan apapun demi murid-muridnya. Selama enam bulan mengajar di tempat ini, Eriska menghadapi berbagai tantangan. Ia harus menerima bahwa mengajar di pedalaman adalah pilihannya sendiri. Banyak momen di mana ia harus bersabar dengan tingkah laku dan kemampuan anak-anak yang berbeda-beda. Setiap murid memiliki karakter yang unik. Dan sebagai guru, Eriska harus bisa menerima dan siap dengan berbagai karakter tersebut. Tugas seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing anak-anak dan mendorong anak-anak untuk belajar, memberikan teladan, dan membiasakan mereka menampilkan perlaku yang baik. Eriska selalu berusaha menciptakan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan, serta membangun interaksi yang baik antara dirinya dan juga murid-muridnya. Selain itu, Eriska menyadari bahwa pentingnya menggunakan media pembelajaran yang menarik sebagai alat bantu untuk mengajar. Media pembelajaran kreatif saya yaitu tentang kincir angka. Nah, di sini dapat dilihat media pembelajaran saya tentang kincir angka. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui sejauh mana daya ingat anak-anak tentang angka-angka yang sudah diperlajari. Anak-anak mudah bosan jika tidak ada metode dan media pembelajaran yang menarik. Khususnya di kelas paut, saat mengajari mereka membaca, menulis atau berhitung sederhana, anak-anak mudah bosan dan lebih suka bermain. Namun, dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mengadakan perlombaan sederhana, Eriska berhasil menarik kembali fokus mereka dan membuat mereka antusias dengan metode belajar tersebut. Eriska berharap ia dapat menjadi pendidik yang baik dan berdampak positif bagi anak-anak muridnya. Ia ingin anak-anaknya semakin semangat dalam belajar dan juga bisa meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center yang ada di Taihue, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Seperti hujan yang menyiram tanah kering, berbagi adalah cara kita memberikan kehangatan dan keceriaan kepada anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.